PEMBICARA 1 Memasak atau membuat Telur Bacem Sesuai permintaan Ada yang minta untuk dibuatkan Tutorial Pembuatan Telur Bacem Bagaimana caranya? Sebelum saya tunjukkan, bagi teman-teman someton yang pertama kali Mengunjungi channel saya dan belum subscribe Silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng Modifikasinya agar mendapatkan Video-video saya selanjutnya Ingat, cinta yang benar Bali dengan makan masakan Bali Lestarikan budaya Bali dengan masakan Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai Rahayu Santih Mantap Bahan yang kita siapkan disini tentunya Telur, disini saya menggunakan telur ayam Cuka makan Kita siapkan Cabai kecil Cabai besar Garam Ketumbar Kemiri Bawang merah Bawang putih Daun salam Dan kecap Malis Pertama-tama telur ini kita cuci bersih terlebih dahulu Kemudian kita akan memanaskan air terlebih dahulu Jadi untuk mendapatkan rebusan telur yang cantik Tidak rusak Rahasianya ada pada cuka makanan Setelah airnya panas, mengeluarkan bibu Kita masukkan kurang lebih 2-3 sendok makan Cuka makan Ini adalah rahasia agar telur yang kita rebus tidak Hancur Kita masukkan Daun salam Untuk aroma Kemudian telurnya kita masukkan Untuk mendapatkan tingkat kematangan sempurna Kita merebusnya kurang lebih 15 menit Agar dia menjadi well cooked Atau matang sempurna Gunakan api kecil sampai sedang Ini dia hasilnya Sudah 15 menit Kita angkat tiriskan Jadi teman-teman semeton Semua telur Matang dengan sempurna Tidak ada yang hancur Kemudian kita masukkan ke dalam air Suhu normal Atau air biasa Tunggu sampai dingin Agar bisa dikupas Kemudian kita pisahkan kulit Dari telur ini Tunggu sampai dikupas Ini dia Sudah Dibersihkan Berikutnya kita akan mempersiapkan bumbunya Lombok besar Lombok besar atau cabai lombok besar Kita buang biji-bijinya Dengan cara dilinting seperti itu Itu salah satu cara untuk memudahkan Membuang biji lombok besar Kemiri Kita iris ke-tipis Kita akan menggunakan chopper disini Jadi teman-teman semeton Intinya kita akan membuat bumbu halus Jadi bisa di-blender Dicoper Atau diulap Dengan cara tradisional Bisa diulap Kita masukkan ke tumar yang sudah kita haluskan terlebih dahulu Kita chopper sampai dia halus Sekarang kita akan memanaskan minyak goreng Memudahkan api kecil sampai api sedang Bumbu yang kita haluskan tadi Kita akan nosen-nosen Setanah matang Tidak terlalu matang Menggunakan minyak sedikit saja Kemudian kita masukkan air Begitu aroma bumbunya sudah keluar Kita masukkan air Telurnya semua kita masukkan Dan jangan lupa daun salam Garam Dan kita masukkan kecap manis ini adalah Yang akan membuat warna telurnya berubah nanti Menjadi hitam Kehitaman Di sini saya tidak menggunakan MSG itu penyedap Kalau teman-teman sempat tahun ingin menggunakan silahkan Agar nanti tampilan telurnya Mau lebih pekat atau lebih hitam Berarti kecapnya perlu ditambah lagi Semakin gelap berarti kecapnya ditambah Kalau mau hasilnya lebih pekat atau lebih gelap Gunakan api kecil saja Biar tidak cepat airnya habis Sambil diaduk-aduk Kita tutup Akhirnya sudah menyusup Dan warna telurnya juga sudah berubah Jadi sekarang saya akan pindahkan Telur ini dari penggorengan ke panci kecil Jadi biar semua telur terendam Dan saya akan biarkan satu malam Telurnya kita rendam dengan bumbu satu malam Ini sudah keesokan harinya Paginya Sekarang kita panaskan lagi Sampai Airnya Habis Jadi sekali lagi teman-teman semeton Agar hasil telurnya nanti mau Lebih gelap Rahasianya tinggal ditambahkan lebih banyak kecap Biar lebih kenyal hasilnya Berarti dipanaskan lebih lama Seperti itu Ini akhirnya sudah menyusup Warna telurnya juga sudah Jauh berbeda Terima kasih telah menonton! Ini dia hasilnya telur macem Jadi teman-teman semeton Cara bikinnya sebenarnya gampang Cuma proses perebusannya yang lumayan panjang Ini sampai 3 sampai 4 jam Seperti itu Tidak sampai 4 jam sih Antara 2 sampai 3 jam Jadi kalau mau warnanya lebih hitam lagi Ini bisa kita tambahkan lebih banyak kecap Panis lagi Seperti itu Sekarang kita cek kuahnya dulu Ini sebenarnya tidak berkuah Ini bumbunya Gurih Enak ya Kecap, pedas, semua dapat Sekarang kita akan belah Jadi seperti itu hasilnya Coba kita cicipi Kulitnya kenyal ya teman-teman semeton Karena proses pematangannya yang lumayan panjang Jadi kenyal Dan seperti bisa diperhatikan Bumbunya meresap ke dalam Warna putih dari telur Sudah tidak ada Semuanya berubah menjadi coklat Coklat kehitaman Dan gurih sekali Kenyal ya seperti itu Jadi Teksturnya Kenyal Karena proses pematangannya yang panjang Dan bumbunya meresap ke dalam Ini enak Patut dicoba di rumah Saya rasa anak-anak Pasti menyukai Telur bacem ini Ingat Cintai kuliner Bali Dengan makan masakan Bali Dan sarikan budaya Bali Dengan masakan kuliner Bali Jangan lupa Subscribe, like, share Dan menunjukkan lonceng Notifikasinya Tunggu masakan Bali Sia selanjutnya Rahayu Om Santih 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 Om Mantap Terima kasih telah menonton